Intro Menyakinkan pendapatnya, silahkan Saya kira yang dimaksud oleh B.B. Haikal ini sama dengan yang kita maksudkan Cuma agaknya beliau berbeda dalam memahami istilah persatuan Ya Beliau kelihatannya menyamakan persatuan dengan kesatuan Tidak mungkin, mungkin secara, ya gak ada juga bukti empiris ya Adalah manusia tidak akan bisa, bukan bersatu Akan bisa berada dalam satu kesatuan yang seragam, yang monolitik Itu illogical Itu melanggar sunatullah Melanggar tobi'ah manusia Untuk sama, banyak ayat Qur'an Ini saya malu kalau baca Qur'an ini, karena Pak Roky Gerung lagi belajar Al-Quran Sebenarnya kata Allah akan aku jadikan umat manusia itu umat yang satu, itu kesatuan Tapi kemudian jadi berbeda-beda, maka berlomba-lomba dalam kebaikan Ujung ayatnya Itu persatuan Jadi sama maksudnya, cuma yang kita pahami sebagai persatuan itu ada kemajemukan di dalamnya Dan ayat yang dibaca tadi Itu Ali Imran 102 Yang populer, itu ayat favorit NU Ayat berikutnya 103, ayat 104 Waltakum minkum ayat favorit Muhammadiyah Jadi antara NU dan Muhammadiyah Ayat favoritnya Ayat favoritnya berdekatan Tapi Babe Aikal Ini Ustadz beliau ini Sering ceramah di tempat saya juga Ayat tentang berpegang tegula pada tali agama Allah Memang tidak bernada menyuruh bersatu Tidak ada ya Tidak ada Tapi lihat Lihat ayat kalimat berikutnya Walatafarroku Walatafarroku Jangan berpecah belah Apa arti jangan berpecah belah? Bersatulah Jadi walaupun ayat itu tidak secara Apa namanya, jelas menyuruh pada bersatulah Tapi ada larangan, jangan berpecah belah Siap Kita setiap pada proses Bang Din Ya, makanya betul tadi Cuma persatuan yang kita disini adalah Apa ya Dalam bahasa Arab pada Al-Aqsa mul-Mustaraka Bagian-bagian yang sama itu Dalam kemajumukan 600 suku Sekian agama Harus bersatu gitu Dalam konteks Sebagai berbangsa Kalau saya persatuan itu Yang tertinggi itu persatuan kemanusiaan Persaudaran kemanusiaan Al-Huwa Insaniyah Baru kebangsaan Baru yang bersifat lebih Ini Pak Moderator, Mas Hersu Sebenarnya keputusan dari Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa Yang saya adakan Pada bulan Februari tahun 2018 Mohon maaf Dalam jabatan Utusan khusus presiden Dalam kurung Jokowi Untuk dialog dan kerjasama Antara agama dan peradaban Yang saya tidak mau pada awalnya Ini panjang ceritanya Tapi dalam perjalanan Tidak serak Karena beliau tidak nyamu Dengan visi yang saya sampaikan Tidak sungguh-sungguh Padahal di awalnya Saya bersungguh-sungguh Menjadikan ini Saya kerja-kerja keras Adakan pertemuan ulama Jangan-jangan muslim Sudunia Tentang Islam dalam tengah Saya adakan world peace forum Tidak mau datang Lebih bagus mundur saja Dan saya mundur Tapi yang saya ingin katakan Kesempatan Ada buku itu Kesepakatan Tujuh hal Kesepakatan pemeluk agama Seluruh agama hadir Untuk kerungan bangsa Satu yang nomor Nomor tiga Binika Tunggalika Adalah salah satu Bahwa kita memandang Pemeluk agama lain Dua Sebagai saudara Sesama manusia Ciptaan Tuhan Dua Sebagai sesama Bangsa Indonesia Ditakdirkan Terlahir di Bumi Indonesia ini Demikian Terima kasih Bang Leen Benar-benarnya Semua Sama ya Baik apa yang disampaikan oleh B.B. Haikal Oleh Nambung Rocky Gerung Dan juga Pak Din tadi Kenapa beliau saja Yang dipanggil babi Kita gak dipanggil babi Itu ada jualan kopi dulu Ustaz Pak Din Jadi lebih mudah sebenarnya Mesti tinggal dicondet tuh Pak Din Tinggal dicondet Kalau bisa panggil babi Jawabannya karena Saya anak tenabang Tapi sebenarnya tadi Diskusi yang disampaikan Pikiran disampaikan oleh Pak Din Tadi memang Menjadi Keprihatinan kita semua Setelah Founding Founder Berapa puluh tahun lalu Sudah sepakat kita Sebagai sebuah Bangsa Indonesia Yang berbinika Tapi belakangan ini Justru Itu kemudian Menjadi Semacam ada Langkah mundur Saya kira itu yang menjadi Keprihatinan kita semua Dan kemudian Terjadilah sebuah bangsa Yang kita disebut sebagai Defended nation Sebagai sebuah bangsa Yang terpecah belas Seperti ini Saya kira ini Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Beberapa teman yang tadi Menanyakan Oke Kalau begitu Apa sebenarnya jalan keluarnya Kita dalam situasi semacam ini Karena Kelihatannya banyak sekali Yang saya tangkap Pertanyaan-pertanyaan Maupun komentar-komentar Yang muncul Lebih bernada putus asa Dan melihat bahwa Ini Seperti kita sudah pada Suatu situasi yang Kelihatannya sangat gelap Dan tidak tahu Apakah ada ujung Di terowongan itu Saya kira mungkin Kita akan mengarah Ke situ ya Untuk Karena ini banyak juga Ayo jangan sekedar Maki-maki saja Apa sebenarnya Kita kemana Mau dibawa kemana Bangsa ini Silahkan Bung Faridon Masih bersama kita ya Bung Faridon Ya Saya kira betul itu Kalau boleh mengutip dulu Pernyataan Ini bukan karena Ini ya Tidak ada hubungannya Tapi Saya kira sebagai Sebuah Pernyataan Yang selalu bisa diulang Walaupun itu Saya kutip dari Lenin What is to be done What is to be done Apa yang harus dilakukan Dan Memang Kalau kita melihat sekarang Kondisi kita Dalam situasi yang Menurut saya sih Rawan Secara ekonomi Secara politik Secara Sosial Dan bisa mengarah Pada satu Krisis multidimensi Kalau tidak Bisa dimanage dengan baik Semuanya Persyaratan-persyaratan Menuju ke arah itu Sangat kentara sekali Dan bahkan Terutama di bidang ekonomi Saya kira Langsung dirasakan oleh masyarakat Jadi Apakah kita akan Tiba dengan selamat Pada sebuah agenda demokrasi Nanti di 2021 Atau tidak Kita belum tahu Tetapi mestinya memang Harus ada Yang membawa Obor Yang menyalakan Lampu di tengah kegelapan ini Ketika kita lihat Semakin sedikit Semakin sedikit Atau bahkan Tidak ada Yang menyalakan Obor Itu menuju ke arah mana Karena yang dianggap Sebagai pemimpin Sebagai nakoda Tidak tahu Bagaimana Atau ke arah mana Mau dibawa Ya Ibaratnya Mau berlayar Mau ke pulau yang mana Kita tidak tahu Yang jelas Berputar-putar Di tengah lautan Bisa-bisa Nanti kapalnya Habis bensin Nah Ini Kita membutuhkan Hero mungkin Yang hero itu Kita tidak tahu Siapa Ketika Tahun 65 Di dalam perubahan itu Tidak pernah juga Ada yang memprediksi Bahwa Pak Harto Akan muncul Ketengah Situasi Ketika orang semua Desperate Sudah tidak ada lagi Harapan Menghadapi Orang-orang komunis Yang begitu ganas Dan kentara sekali Bahwa kita menuju Sebuah satu Situasi chaos Kemudian ada Pembunuhan itu Para jenderal Tiba-tiba muncul Seorang Yang Ya mungkin Memang sudah Didesain Dari atas Kita tidak pernah tahu Tapi secara Kalkulasi politik Ketika itu Kan tidak ada Apakah kita juga Menunggu semacam itu Ataukah memang Harus Dijemput Siapa Pemimpin Yang bisa Membawa Perubahan-perubahan itu Apakah Dari dalam Partai politik Atau Di luar Partai politik Saya kira Memang Yang berada Di dalam Partai politik Geraknya Akan Lebih sedikit Lebih Tidak Leluasa Dalam situasi Seperti sekarang Dan Walaupun Tetap Institusi Partai politik Sangat diperlukan Institusi Demokrasi Seperti Lembaga Legislatif Pasti Perlukan Karena Ujungnya Pasti akan Bermuara Di sana Ketika Ada Desakan Pasti akan Secara Konstitusional Akan Memerlukan Lembaga Seperti DPR Seperti MPR Dan Lain-lain Jadi Kecuali Ada Satu Situasi Yang Benar-benar Di luar Dari Tidak Terkendali Sama Sekali Itu Komentar Saya Jadi Memang Apakah Kita Harus Melihat Menjemput Siapa Yang Berinisiatif Ya Memang Hero Itu Biasanya Orang Yang Membawa Harapan Di Tengah Keterbatasan Keputusasaan Itu Yang Akan Muncul Ya Mungkin Ada Di Dalam Diskusi Ini Atau Tidak Kita Lihat Aja Nanti Mungkin Memanggil Orang Orang Itu Ke Peran Masing-masing Ini Sebenarnya Terima kasih Bapak Rizal Ini Bum Fardizal Sudah memberi sinyal Bahwa Ini orang-orang Yang berada Di DPR Ini Tidak Atau Di dalam Kekuasaan Sekarang Tidak Leluasa Makanya Saya Membuka Pertanyaan Pada awal Saya tanya Bum Fardizal Apakah Sebagai Orang Minang Masih Menggunakan Pepatah Tadi Takur Berusaha Menjalankan Apa Namanya Opposition From Within Karena Ini Apa Orang Ini Mamaknya Bum Fardizal Ini sebenarnya Luar biasa Kalau dari sisi Politik Tadi Takurung Tapi di luar Terhimpit Tapi di atas Ini kan luar biasa Harusnya Kalau Bum Fardizal Mengamalkan Itu sudah Sudah Nggak perlu Ngomong lagi Bahwa Keren Oke Silahkan Oh Oke Kalau Ditanya saya Pesimis Atau Optimis Bukan itu Jawabannya Jawabannya Kita harus Determinis Harus Ambil Subjektifitas Kenapa Begitu Karena Kalau kita Analisis Seluruh Variable Yang tersedia Hari-hari Ini Upaya Untuk Memperbaiki Justru Menambah Keruutan Jadi Hasilnya Memang Sudah Tidak Bisa Lagi Dioptimalkan Sama Seperti Hukum Dalam Ilmu Ekonomi The Law Of Diminishing Return Artinya Input Apapun Yang kita Tambahkan Pada Rejim Itu Tidak Akan Menghasilkan Return Yang lebih Baik Lagi Sama Seperti Orang Bajak Sawah Satu Orang Bekerja Di Sawah Ya Hasilnya Satu Kuintal Lima Orang Lima Kuintal Masih Naik Terus Tapi Begitu Tujuh Orang Itu Dia Berebutan Saling Injak Kaki Disitu Jadi Yang Kerja Sebetulnya Enggak Hasilnya Jadi Return Nggak Bisa Lagi Kita Harapkan Membaik Jadi Kalau Dianggap Bahwa Diminishing Return Itu Sudah Terjadi Maka Kita Hanya Bisa Mengatakan Bahwa Indonesia Hanya Bisa Maju Bila Ada Yang Dimundurkan Ini Telok Ketawanya Kenapa Ketawanya Ketawanya Silosofi Lagi Itu Banyak Ahli Tafsir Disitu Silahkan Tafsir Oke Silahkan Ada dari Floor Yang Dari Peserta Zoom Yang Mau Ngomentari Silahkan Atau Ada pertanyaan Silahkan Saya boleh bertanya Silahkan Dari siapa nih Dari Agus Agus Lengki Dari Jakarta Mas Agus Lengki Di Jakarta Oke Sekarang kembali Kita ke bumi Jakarta lagi Silahkan Pak Agus Selamat malam Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ini karena Mumpung Aji Mumpung Saya mengikuti Apa yang terjadi Di Solo Saya juga Mau Aji Mumpung Karena disini Ada dua Anggota DPR kita Ada Pak Mardani Jadi sudah saya tulis Di chat Saya Mumpung Sekali lagi Ini mumpung Ketemu Mohon untuk Pembuatan Undang-Undang Pemilu Dimasukkan Pasal yang Mengatur IT KPU Sehingga Kehebohan Situng Yang seperti Yang lalu Yang waktu itu Saya mungkin Mas Atau Pak Fadlizon Lupa dengan saya Saya dengan Mas Magus Maksum Juga sempat bertemu Yang Tujuh juta Itu loh Mas Fadli Itu kita Nggak bisa ngapain Karena cuma satu pasal Diatur di KPU Pemilu Itu hanya satu pasal Mengatur IT Tapi Tidak secara detail Jadi kita mau bergerak Nggak bisa Mau ngapain Nggak bisa Masyarakat heboh Gemes banget Sebenarnya sistemnya Ini kayak apa sih Mau di audit Ternyata auditnya Cuma longok-longok Server Kemudian difoto Kemudian disebar Di korang Segala macem Bukan seperti itu Nggak audit Kita seberang Berlatar belakang IT Kan ketawa semua Nggak audit IT Kok begitu Nggak audit IT Ya dites semua Benar nggak sistemnya Disitu Ada nggak sistem bayangan Sistem hantu Yang di tempat lain Yang ngatur Melakukan algoritma Sehingga Ujung-ujungnya ketemu Selalu kombinasi Sekian persen terus Mau di input Berapapun Malam di input Segala macem Sepertinya beneran Pagi-pagi berubah Ngikutin lagi Persentase seperti itu Jadi mohon Mohon Di undang-undang pemilu Itu nanti Untuk ITKPU Mohon untuk Diberikan pasal khusus Agar diaudit Oleh pihak ketiga Dan juga Wakil dari masyarakat Biar kita tahu Biar kita tahu Sebenarnya Jeroannya itu Seperti apa Percuma kita Melakukan pemilu Heboh segala macem Semua Di input secara online Secara canggih Tapi di ujungnya Nanti dihitung Komposisinya Begitu lagi Itu yang kita curupi Waktu itu Kira-kira gitulah Aji-Aji mumpung Ke Bang Ali Sama mas Fadizon Please Sampaikan ke teman-teman Yang lain Mumpung lagi Dibikin undang-undang pemilu Lagi dibahas ya Di DPR Perhatiannya Ke ITKPU Please Mungkin itu aja Mas Hersu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada yang lain Masih Keliatannya masih bisa Kalau kita Menampung Satu dua pertanyaan Saya mencoba Untuk Merangkum Beberapa Curhat Di chat ini Intinya Ini kita bicara ini Keliatannya Apakah Para narsumnya ini Cukup hati-hati Kayaknya kelihatan Soft banget Gitu Padahal kita rakyat ini Udah gregetan Apa nih Gitu loh Apa langkah nyatanya Gitu loh Apa yang kita harus lakukan Gitu loh Ini Ini Semacam kritikan Dari beberapa Chat yang masuk It's a little bit Too soft A little bit Playing safe Gitu loh Ini semuanya nih Ke Pak Tani Ke Pak Pati Bahkan Bung Roki aja Yang biasanya kontroversi Dibilang Bung Roki Terlalu banyak menari-nari Dengan terlalu indah Sehingga kadang-kadang Hanya orang-orang tertentu Yang bisa memahami Tariannya Gitu loh Jelas mundur Mundur Jelas Ini kata-katanya Cukup Seperti apa Gitu loh Jadi Coba Itu maksudnya 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 mungkin Lebih di Diminta kepada Narsum Untuk lebih Menunjukkan tarinya Yang sebenarnya Seperti Bang Padli Kan Kalau bicara di tempat yang lain Subhanallah Gitu loh Keras banget Gitu kan Ini orang bilang Bung Padli Cukup soft Bermain soft Begitu Saya Rangkumkan Boleh saya Komentari Bang Tata Silahkan Silahkan Bapak Baik Iya Bukan soal soft Makanya saya bilang Tadi Pemilihan Nara sumber itu Mesti ada Yang betul-betul Memantik Gitu loh Dan saya Sudah berapa kali Memantik Untuk ngajakin Turun ke jalan Masa kita-kita doang Yang turun ke jalan Coba sekali-kali Coba sekali-sekali Ikut turun ke jalan Dan melihat Aura Dan rasakan Ruhnya masyarakat Yang begitu geram Begitu loh Dan kalau kita Kencangan dikit Tahu-tahu Panggil Gitu loh Kencangan dikit Tahu-tahu Panggil Anda udah bolak-balik Ke barang screen Capek banget Gitu kan Apa lagi kemarin Kasus bendera Ada aja Gitu loh Padahal yang dibakar kan Bukan bendera Kalau bendera itu kan Yang ada di tiang Ini kan yang ada di jinding Dicopot Dan ternyata Nggak tahu siapa Nah jadi Saran saya Ya begitu aja sih Cuma agak lebih hidup Jadi sajikan gitu loh Yang kontroversial Dengan Pemilihan Pemilihan Pembicaranya Dan juga Kritikan saya Buat acara ini Kalau umpamanya kita Bikin zoom Itu yang hadir kan Bisa 300 400 600 Ini sedikit Kenapa Nah dari pihak Dari pihak Penyelenggara Mungkin juga Iklannya soft nih Sehingga yang hadir Nggak begitu banyak Kalau ini Mungkin ada Ada sedikit Masalah teknis Sehingga kita Reply semuanya Melalui email Kelihatannya mungkin Kurang begitu Ditanggapin di email Kita Kesalahan Bulan lalu Justru Kalau Mbak Beliat Kita malah Kelabakan Untuk menerima Oktiverifikasi Karena mereka datang Seperti air bah Karena kita Nggak pakai email Kita pakai whatsapp Oke Menanggapi esensinya Menanggapi esensinya Sekarang Kita ke topik ya Saya kira memang Dalam situasi Saat ini Ada semacam Ketidaksabaran Di kalangan publik Melihat situasi sekarang Dan mereka ingin Melakukan perubahan-perubahan Tetapi mereka sendiri Bingung gitu Mau Dari mana Mau mulainya Karena Memang Namanya Seperti tadi Kan Bung Fadil Menyatakan Apakah kita Menunggu Seorang Mungkin Kalau bahasa Yang sering digunakan Satriopini Yang muncul Tadi kan Bung Fadil Juga ada Menyinggung-nyinggung Kemungkinan munculnya Figur Pak Harto Dan sebagainya Bung Madrani Sera Silahkan Anda Menanggap Terima kasih Mas Hersu Yang pertama Buat semua Yang hadir Kami Komisi 2 Lagi membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu Jadi Monggo Nanti bisa Whatsapp saya Kalau ada masukan Tadi Mas Agus Bagus sekali Yang kedua Bung Hersu Saya malah melihat Sudah tidak jaman Atau Pandangan saya Society Ketimbang hero Kita harus membangun Society Masyarakat Dan saya masih Percaya Dua hal Demokrasi dan hukum Harus kita perkuat Dan Demokrasi kita Ada catatan Ada residu Tetapi itu juga Sebabnya Kata Huntington Demokrasi dalam Penduduk Berpendapatan Di bawah 7.000 USD Itu per kapita Cenderung punya Anomali Sekarang ini Kalau Kasus Solo Itu sebetulnya Puncak ya Kemarin Waktu 2019 Saya Ada Pelatihan Lemhanas Buat yang Baru Diterima di DPR Grup saya itu Empat lah Umur 20 Ada yang 20-an Ada yang 30-an Kagum sekali Saya sudah jadi DPR Umur 20-an 30-an Tapi ketika saya coba Search Orang tuanya Nyambung Ternyata itu memang Ada efeknya Jadi In terms of Finding the heroes Saya lebih ingin Kita bangun Society kita Masyarakat yang Terbuka Masyarakat yang Berani Masyarakat yang Beretika Masyarakat yang Bicara benar Kalaupun itu Ada Resiko Kita tanggung bersama Ya karena Saya kagum Dengan BAB Yaikal Tetapi Walaupun demikian Saya lagi Kalau saya sekarang Jualan Demastero Ayo siapin Buat 2024 Saya Tidak kepikir Kalaupun mundur Bung Roki 2024 Ya karena Memang Chaos lebih banyak Menimbulkan Peluang negatif Yang muncul Nanti Pote-enampote Tiran juga Oligard juga Lebih baik Ayo kita siapkan Demokrasi itu Perlu kesabaran Dan kesabaran itu Dengan cara Bukannya Pasif Kasus Solo Ayo kita Berjuang Bersama Kasus Undang-Undang HIP Kita berjuang Bersama Kasus Undang-Undang Pemilu Ayo kita Berjuang Bersama Tadi Pak Din 405 Sekarang sudah Hampir 900 Triliun Pak Din Ayo kita Jagain Bersama Karena Memang Kadang-kadang Pemerintah Juga Punya Masalah Dengan Kondisi COVID-19 Ini Tidak Satu Negeri Pun Yang pernah Menghadapi Ini Tetapi Kita bisa Menuntunnya Dengan Membuka Demokrasi Ketika Akal-akal Terbaik Tesa Kita Biarkan Yang kedua Penegakan Hukum Contoh Ini Kami Lagi Ngangkat Buat Semua Pansus Joko Chandra Joko Chandra Mengangkangi Indonesia Betul-betul Satu Orang Dan Ini Harus Dibongkar Gak Bisa Cuma Dipecat Tiga Jenderal Kalau Perlu Harus Ada Yang Mundur Pucuk Pimpinan Macem-macem Karena Ini Kang-kang Betul-betul Soeharto Dulu Kalau masih punya Kekuasaan Ini Joko Chandra Gak Punya Kekuasaan Tapi Bisa Jadi Usul Saya Mas Sersu Ayo Jangan Lelah Mbak Maju Terus Pisyu Circle Dati Pak Din Monggo Kalau saya Akan Terus Berjuang Siapa Teman-teman Yang Lagi Capek Monggo Kontak Saya Ada Banyak Medan Tempur Di DPR Yang Bisa Kita Sama-sama Jaga Dan Tau Kalau Di DPR Dijagain Terus Demo Jalan Terus Kritik Jalan Terus Pasti Semua Orang Akan Berhati-hati Untuk Berbuat Salat Tapi Kalau Kita Tidur Kalau Saya Dengan Adanya Banyak Kasus HIP Malah Bahagia Umat Punya Selalu PR Bersama Yang Kita Kerjakan Tapi Jangan Reaktif Proaktif Jangan Kita Hit and Run Tetapi Sustainable Growing Sustainable Development Ayo Kita Siapkan Buat 2024 Sudah Tawarkan Ayo 2024 Kita Siapkan Dan Bisa Itu Kayak Tadi Yang IT Memang Di Undang-Undangnya Kemarin Perhitungan Itu Tidak Berbasis Kepada IT Kita Masih Manual Karena Kalau IT Kita Masih Berat Nanti Akan Ada Di Introduksi E-Recap E-Recap Tapi Basisnya Tetap C1 Plano Karena E-Poting Tidak Terlalu Sesuai Kita Dengan Hadir Cocok Semua Tidak Ada Masalah Kehadiran Di TPS Bagus Tinggal Perhitungannya Bagus Tapi Dari Situ Recap Dibawa Ke Kelurahan Kecamatan Keputian Kota Ini Tidak Mudah KPU Juga Sedang Bekerja Bawaslu Bekerja Kemarin Saya Satu Momen Sama Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe PDIP Ditanya Keluhannya Apa Saya Capek Sama Bawaslu Kemana Saya Kerja Bawaslu Ngikutin Saya Saya Dilaporin Terus Padahal Saya Masih Gubernur Saya Ketua Gugus Penanganan COVID Tapi Dianggap Saya Kampanye Teman Lihat Seorang Doli Dulu Bendaharanya PDIP Gubernur Sulawesi Utara Sulawesi Utara PDIP Kuat Tetap Merasa Tidak Nyaman Karena Teman Bawaslu Bekerja Juga Jadi Big Big Chosenya We Had Greeny Forest Of Indonesia Tapi Kita Lihat Satu Persatu Ada Catatan Khusususnya Catatan Besar Pada Puncak Pimpinan Pada Pohon Terbesar Karena Memang Kalau Saya Kan Udah Teriak Ganti Presiden Di 2019 Udah Selesai Masyarakat Masih Memilih Nah Akhirnya Sebagai Demokrat Yaudah Pak Jokowi Punya Mandat Sampai 2024 Kita Harus Kalahkan Di 2024 Siapapun Yang Maju Dengan Polisi Yang Sehat Yang Demokratis Yang Berpegang Kepada Hukum Begitu Mas Sersu Saya Kira Sebenarnya Apa Yang Disampaikan Oleh Bung Fakjon Bung Marani Alisera Bung Roki Gerung Tadi Kelir Sebenarnya Cuma Kita Juga Bisa Memahami Kegelisahan Dari Dari Masyarakat Kita Saya Juga Agak Bingung Kalau Tiba-tiba Bung Roki Seperti Menari Indah Gitu Ketiasa Yang Ngomong Itu Mundur Itu Mundur Oke Kita Di Ujung Pergerakan Boleh Mas Hersu Ya Pak Din Silahkan Saya Tadi memang Mau memberikan Crossing State Masing-masing Ke para Narasembat Silahkan Pak Din Terima kasih Memang Kalau Menjawab Mas Hersu Ini Harus Hati-hati Salah-salah Menjawab Ada yang Tersinggung Akhirnya Diadukan Ke Baris Krim Sebelum Ke Substansi Tentang Penilaian Soft Tadi Itu Relatif Bagus-bagus Saja Tapi Perlu Diketahui Ada Istilah Al-Quran Dan Saya Ingin Merujuk Ke Al-Quran Untuk Menyayangi Babi Haikal Ketika Musa Dan Harun Mau Datang Pergi Ke Fir'aun Itu Allah Memerintahkannya Gunakanlah Kaulan Layinan Perkatan Yang Layin Yang Soft Yang Lembut Yang Lembut Soft Kan Lembut Ya Agar Fir'aun Itu Yatadakar Wayahdar Eling Dan Kemudian Sadar Artinya Apa Ekspresi Yang Soft Itu Tidak Ada Masalah Kadang Kadang Bisa Efektif Tapi Isinya Harus Tegas Saya Kira Saya Pribadi Dan Yang Lain Tadi Memilih Kaulan Layinah Itu Tentang Substansi Yang Ditanyakan Tadi Coba Jelaskan Lagi Mas Hersyu Pertanyaannya Apa Tadi Dalam Satu Kedua Kalimat Yang Dimas Tadi Bahwa Sebenarnya Kita Semua Sama Masyarakat Ini Oke Kalau mereka Kemudian Menilai Soft Itu Karena Memang Ada Ketiga Bukan Pertanyaan Tadi Apa Yang Atau Saya Lanjutkan Aja Yang Tadi Oleh Mas Fadli Zon Menggunakan Istilah What 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 To Be Done Apa Yang Harus Dilakukan Itu Pertanyaan Publik Juga Saya Lebih Senang Meletakkannya Dalam Kalimat Aktif What Should We Do Apa Yang Harus Kita Lakukan Dan Kalau Apa Yang Harus Dilakukan Do It Orang Lain Dengan We Do It Tapi Kalau Kita Do It With Values Dengan Nilai Nilai Moral Nilai Etika Nilai Kejujuran Nah Kawan-kawan Semua Melihat Situasi Kondisi Kehidupan Kebangsaan Kita Terakhir Ini Atau Sejak Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Merenung Dan Sampai Kepada Satu Kesimpulan Ini Namanya Kesimpulan Sangat Subjektif Relatif Saya Menggunakan Istilah Tangan Langit Sudah Menerpa Di Bumi Saya Menggunakan Istilah Itu Saja Tangan Langit Sudah Menerpa Di Bumi Dan Ini Sedang Berlangsung Secara Teleologis Bukan Teologis Teleologis Kearah Kejatuhan Ini Sudah Gak Sob Lagi Ngomong Begini Karena Al-Quran Mengatakan Silahkan Periksa Bagi Yang Muslim Nanti Baca Al-Quran Di Al-A'raf 182 Ini Sudah Disiapkan Ayat Ini Di Meja Saya Ada Dalam Di Meja Dekat Ini Saya Baca Biarkan Lengkap Dan Mereka Yang Mendustai Ayat Ayat Kami Ayat Ayat Kebenaran Ayat Ayat Keadilan Mereka Yang Mendustai Itu Yang Tadi Kemudian Mengkristalkan Diri Menjadi Penguasa Dan Menciptakan Negara Menjadi Negara Kekuasaan Semata Mata Itulah Orang Orang Yang Mendustai Ayat Kami Kata Allah Apa Balasan Terhadap Mereka Sana Setajir Rijuhum Min Haythula Ya'lamun Sana Setajir Rijuhum Allah Kemudian Akan Membiarkan Mereka Perlahan Lahan Akhirnya Sampai Mentok Istidharaj Min Haythula Ya'lamun Sementara Mereka Tidak Mengetah Tidak Sadat Ini Yang Tengah Terjadi Saudara Saudaraku Semua Menurut Pemahaman Saya Maka Mohon Maaf Setiap Dan Semua Yang Dikatakan Yang Direncanakan Yang Dilakukan Itu Blondering Terjadi Blondering Ini Yang Tengah Terjadi Belum Selesai Satu Muncul Satu Paling Akhir Tadi Kan Solo Itu Ya'lamun Dikira Itu Bukan Blondering Kenapa Karena Bagi Pendusta Agama Allah Nilai Nilai Allah Tidak Sebut Islam Disini Nilai Nilai Allah Nilai Nilai Kebenaran Nilai Nilai Kejujuran Nilai Nilai Keadilan Mereka Beristidrot Mentang Mentang Berkuasa Mentang Mentang Punya Kekuasaan Bisa Berbuat Apa Saja Pelan 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 Men Bisa Apa Maksudnya Ayat Ini Kalau Ngirim Message Gimana Pencet Ada Yang Bicara Tidak Dimatikan Ini Di Nil Pak Yang Sudah Bicara Silahkan Pak Apa Artinya Ini Secara Teologis Dirinya Sendiri Mengarah Kepada Kejatuhan Apalagi Kalau Ada Sebuah Sikap Yang Anti Kezaliman Anti Ketak Jujuran Anti Ketak Adilan Itulah Mereka Yang Menurut Ayat Sebelumnya Al-Arab 181 Memiman Kami Ciptakan Kata Allah Sebelumnya Ummatun Yahduna Bilhaq Satu Kelompok Masyarakat Umah Yang Memberikan Pencerahan Yang Menunjukkan Jalan Bagi Bangsanya Bilhaq Dengan Kebenaran Dan Betul-betul Mereka Berlaku Adil Bukan Karena Pencitraan Bukan Karena Motif Lain Semata Mata Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Itu Kata Allah Di Ayat Sebelumnya Ini Menarik Dua Ayat Di Surat Al-Arab Nah Kawan-kawan Semua Apa Tadi Pertanya What Should We Do Ya Dua Opsi Biarkan Atau Berbuat Sekedarnya Atau Kita Yakin Hasil Dari Istidak Jadi Tapi Itu Lama Tadi Kan Gak Sabar Katanya Kan Banyak Yang Gak Sabar Katanya Mulai Mulai Kesabaran Itu Relatif Kesabaran Itu Relatif Maka Menurut Saya Sikap Yang Mas Roki Gerung Tadi Sarankan Kita Harus Determinis Aktif Secara Determinis Saya Ingin Awali Determinis Atau Bersanding Dengan Determinisme Itu Decisive Kita Harus Melakukan Langkah Langkah Decisive Bagi Pencinta Kebenaran Keadilan Dan Yang Menolak Segala Bentuk Kezaliman Kemaksiatan Kemungkaran Tadi Itu Yang Walaupun Mereka Tengah Beristidharaj Itu Bisa Sebagai Bagian Dari Amar Marum Nah Bungkar Itu Yang Tengah Kita Lakukan Ini Bukan Power Politics Kita Bukan Pada Posisi Power Politics Itu Kawan-kawan Di DPR Itulah Kita Dorong Juga Cara Mereka Di Sana Dengan Segala Keterbatasan Lingkungannya Dan Kedua Masyarakat Dan Luar Biasa Banyaknya Sekarang Inilah Yang Harus Dilakukan Mohon Maaf Umah Organize People Bersama-sama Bersatu Lintas Agama Lintas Suku Lintas Profesi Apa saja Ini Yang Tengah Kita Lakukan Ada Yang Nanti Call Moral Tinggi Ada Yang Kita Parsial Kita Gugat Undang-Undang 02 02 Tahun 20 Tentang Undang-Undang Tentang Manipulasi Corona Kita Gugat Undang HIP PIP Apapun Namanya Dan Terserang Karena MUI Memutuskan Itu Sudah Mantap Jangan Jangan pakai Provokasi-provokasi Mantap-mantap Tidak Mohon maaf Tolong Sampaikan Pada kawan DPR Jangan Bermain-main Dengan Aspirasi Ini Sudah Kumpulkan Banyak Majelis Agama Toko Agama Semua Elemen-elemen Non-Islam Pun Semua Kita Harus Kita Mendesakkan RUU HIP Dicabut Dari Prolegnas Terakhir Kemarin Belum Jangan Bermain-main Mau mengganti Dengan undang-undang Dengan nama lain Ia akan Mempercepat Istidrat Tadi itu Saya kira ini Clear ini ya Saya Pesankan Betul Jangan Bermain-main Bukan hanya Babi Haikal Yang berani Turun Beliau Lebih mudah Dari saya Saya pun Yang sekarang 62 tahun Saya akan Turun Jangan Ini Bagian ini Apalagi Ada undang Lain Ini undang-undang Tentang Omnibus Law Cipta Care Saya sudah Baca Dan kawan-kawan Apa namanya Serikat Pekerja Akan Turun Jadi Banyak Sekali Jadi Pesannya Ya Kawan-kawan Di DPR Yang Perjuangan Dari Dalam Termasuk Fafard Lison Terung Bisikan Sama Menhan Ini Mohon maaf Mohon maaf Ini harus Secara Peaceful Secara damai Walaupun tidak mungkin Damai Dan kita harus sadar Punya Resilience Punya Self-defense Mechanism Untuk Jangan ada Faktor-faktor Eksternal Pada tingkat Itulah Perjuangan Kita Ini masih Soft Terima kasih Iya Saya kira Mas Hersu Mas Hersu Boleh satu kalimat Pak Batara ya Ya Batara Silahkan Pak Batara Silahkan Pak Langsung Ya Selamat malam Pak Din Sebelum Pak Din Tadi datang Saya juga sudah Sampaikan Bahwa Memang ini Tanda-tandanya Jadi dari Penelitian Sejarah Ya Nah ini Tanda-tandanya Sudah memang Persis seperti Yang Pak Din Sampaikan Bahwa memang Apapun yang Akan dilakukan Ini kan Bertubi-tubi Berturut-turut Datang Belum satu Persoalan selesai Datang lagi Sekarang kasus Joko Chandra Ini kan Luar biasa sekali Seluruh bangsa Ditampar Jadi bukan hanya Kepolisian saja Kita sebuah Nah jadi Saya tadi Sepakat sekali Sekarang sebelum Pak Din Sampai datang Saya juga Sudah sampaikan Bahwa apapun yang Akan dilakukan Hanya akan Mempercepat Kejatuhan Jadi saya juga Sepakat Sebagai orang yang Beragama Juga berkeyakinan Bahwa ini Sudah campur Tangan Tuhan Ya Luar biasa Yang tidak Pernah Diperkirakan Hanya satu Virus kecil Diturunkan Sudah berantakan Semuanya Ini contohnya Ini contohnya Kalimat terakhir Pak Din pernah di Jerman kan Kita pernah Chatting Bahasa Jerman Ada kata bijak Dalam bahasa Jerman Yang berbunyi Lieber Ein Ende Mit Schrecken Als Ein Schrecken Pone Ende Perjemahan Bebasnya Dalam bahasa Indonesia Lebih baik Satu akhir yang Dramatis Daripada Suatu drama Tanpa akhir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Luar biasa Ketika di ujung-ujungnya Ini cukup Cukup memuaskan Teman-teman yang tadi Sejak awal Saya baca di chattingnya Ini Pengen segera Cepat-cepat Bertidak Dan sebagainya Saya kira Sebagian yang sudah Mau tidur Bisa tidur nyenyak Malam ini Sambil merenungkan Disampaikan oleh Pak Dan juga Pak Batara Tadi Dan sebenarnya Sumber-sumber lain Tadi Bung Roky Juga sudah Sangat tegas Dinyatakan Baik Terima kasih Untuk para Para pembicara Yang berkenan hadir Pada malam ini Dan kemudian juga Untuk teman-teman Di berbagai penjuru dunia Mulai dari Amerika Australia Di Taipei Di London Dan di Paris Dan juga teman-teman Di Indonesia Dari ujung timur Ke ujung barat Mulai dari Papua sampai ke Aceh Yang bisa bergabung Malam ini Dan jangan lupa Terus bergabung Bersama dengan Forum Tanah Air Karena kita Setiap bulan Akan tetap Menyelenggarakan Diskusi-diskusi Yang Akual Dan menarik Dan Siapa tahu Kita Seperti yang disampaikan oleh Pak Din Mungkin Tidak menunggu terlalu lama Teman-teman Teman-teman Sudah melihat Ada sesuatu yang Seperti Disampaikan dalam ayat-ayat Quran Maka Mas Sersu Oleh karena itu Jangan bulanan Ya Pak Jangan bulanan Bisa di Bisa di Ternyata Nanti ada Contoh media Ada breaking news Nya juga Pak Tertawa Pak Din Kalau mau cepat Mingguan aja Oke Saya kembalikan ke Mas Saya ingatkan Satu poin Sedikit ya Tadi Hersu Ini webinar Bukan rapat Jadi Jangan minta Perintah Banyakkan orang Ingin dapat Perintah langsung Jadi Jangan tagi Dari saya Lebih dari Sekedar tarian Karena ini adalah webinar Kalau rapat Saya kasih perintah Pada saudara Oke Saya kira Nanti dilanjutkan Lagi yang Off airnya Saya cuman berharap Saya cuman berharap Ketika Ketika pemilu Diumumkan Yang kata Orang Amerika Tidur Tiga hari Baru selesai Sedangkan orang Filipina Satu hari Selesai Sedangkan kita Belum pemilu pun Udah selesai Dihitung Gitu Saya Saya mau memberikan Komentar di televisi Kemudian menjadi viral Komentar saya itu Saya berdoa Semoga komentar saya itu Jadi Bahwa menang Belum tentu mulia Kalah pun Belum tentu hina Tapi yang curang Pasti celaka Wah Ini makin keras Makin Makin Semua Oke Sebelum mulia Saya kembalikan ke Mas Sata Dan saya Terima kasih Telah bergabung Bersama kami Dan jangan lupa Kita mengundang Anda Untuk kembali bergabung Dalam Diskusi-diskusi Yang diselenggarakan Oleh forum Tanah Air Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Juga kepada Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Dinzamsuddin Yang di tengah Kesibukannya Akhirnya bisa bergabung juga Alhamdulillah Pada Babe Haikal Juga Saya tahu Sangat capek sekali Baru pulang dari Munas PA212 Di Bogor Langsung sambung Kita Dan Tidak kurang Rasa hormat kami Kepada Pak Padli Buk Roki Pak Mardani Dan Of course Our host And moderator Mas Her Subbeno Arif Semoga diskusi ini Hasilnya Bukan saja Untuk kita Tapi juga Bisa menjadi Pegangan Buat Orang-orang Yang berkecimpung Di bidang ini Seperti tadi Kita sedengar DPR Banyak masukan Dan juga Bisa menjadi pegangan Buat kita Kedepannya Bagaimana kita Berpikir Bertindak Dan Menyikapi Apa yang terjadi Di tanah air Kita Bisa menjadi Corong Dan Wadah Bagi Seluruh Lapisan masyarakat Untuk Menyuarakan Pikiran-pikiran Dan gagasannya Atau Kalau saya Pinjam istilahnya Bung Roki Mudah-mudahan Forum Tanah Air Ini bisa menjadi Ventilator Demokrasi Bagi Orang-orang Yang sudah Sesak nafas Dengan Arogansi Istana Ini Betul-betul Menari yang indah Dan Saya kira Semua orang Bisa mengerti Bung Roki Satu lagi Mungkin Dari Anggapan Buat Pak Dinda Masya Allah Jadi mungkin Pemerintah Perlu belajar Bahwa Jangan Perlu belajar Dengan Memakai Moto Penggadean Penggadean Itu motonya Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Tapi Keliatannya Rejim kita Ini Menyelesaikan Masalah Dengan Masalah Jadi Mesti Belajar Sama Salah Satu Dilut Penggadean Mungkin diangkat Dari BUMN Menteri BUMN Mungkin bisa selesai Semua ini Insya Allah Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semuanya Selamat Forum Tanah Air Selamat Bang Wadani Dan semua Forum Tanah Air Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semua Izin Assalamualaikum Jangan lupa Dicatatannya Pertanyaannya Mas Agus Dicatat Soalnya RU Pemiluk Dibahas Di komisinya Pak Mardani Betul Izin ya Kontak-kontakan terus Siap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh AlAH unfahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax